Intro Apakah meludai seseorang bisa terkena pasal? Itu termasuk perdata atau pidana? Terima kasih Ya kita lihat dulu Pak Yusuf Apakah kita meludai orang itu terkena pasal? Apakah pidana apa perdata? Ya kita lihat dulu Dampak dari atau akibat dari perbuatannya itu Meludah itu ya Akibat dari meludahnya itu Kalau kemudian meludahnya itu mengakibatkan meninggalnya seseorang Tentu dia bisa terjerat oleh pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum pidana Tentang apa? Tentang pembunuhan Kan gitu dong? Misalnya nih Si A meludai mukanya si B Kena matanya Kena matanya Nah seketika itu Si B ini langsung meninggal Lalu dibuktikan oleh medis Bahwa sebabnya meninggal si B ini Dikarenakan Air liurnya Mengandung racun Air liurnya Si Si A Kan gitu dong Mengandung Si Anida Atau apa Kan kita gak tau ini ya Nah Tentu dia kena pasal ke pembunuhan Atau gini Faisal Ini kan musimnya Ini kan musimnya masih musim Corona Masih COVID-19 Nah Kalau dia sampai meludah kepada si B Lalu kena hidungnya si B Lalu dia menghirup Sembari menikmati aroma dari air liur Ternyata 3 hari kemudian Ternyata 3 hari kemudian Dia berasa sesak nafas Batuk-batuk Berasa sesak nafas Dan dokter menyatakan bahwa Positif COVID-19 Positif Corona gitu Nah orang ini juga bisa kena Faisal gitu loh Iya dong Iya Nah Artinya kan gini Kena dan tidaknya Artinya itu Masuk pasal apa Itu tergantung dari Akibatnya gitu loh Apakah akibatnya itu Menyebabkan orang ini meninggal dunia Atau ya virus Corona tadi itu Masuk akal Faisal Karena gini Kayak kita ini aja nih ya kan Untuk melakukan diskusi kayak gini Itu kan harus Sosial distancing Itu kan menghindari dari itu Nah kenapa dokter juga Dan pemerintah Menyarankan Untuk memakai masker gitu Agar Apa itu Droplet Droplet itu tidak Kena gitu ya Apalagi Tidak terhirup Duk Kalau tidak menyebabkan Positifnya Si B tadi itu Karena air liur Tentu Kalau Cuman biasa Dan merasa terhina Masuklah pada Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yaitu Tindak pidana Ringan Tetap Bisa dipidana Memang harus melihat kekronologisnya lagi Harus melihat kekronologisnya lagi Oke pertanyaan selanjutnya bang Kalau seorang suami digugat oleh istri cerai di pengadilan Apakah itu hasil jeripaya selama ini akan terbagi? Hasil jeripaya ini mungkin harta gini Berbicara tentang harta Di dalam konteks perkawinan Kita merujuk pada Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan Di situ ada satu pasal Kalau saya tidak salah sebut Yaitu pasal 35 Undang-Undang perkawinan Menjelaskan Mengenai Harta kekayaan di dalam perkawinan Yang pertama adalah harta bawaan Kemudian yang kedua adalah harta bersama Terus ada juga yang menambahkan harta perolehan Kalau kita melihat secara redaksional Di dalam pasal 35 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan tersebut Itu pada pokoknya ada dua Yang pertama adalah harta bersama Yang kedua adalah harta bawaan Apa itu yang dimaksud dengan harta bersama? Harta bersama adalah Harta yang didapatkan Harta yang didapatkan setelah Berlangsungnya Pernikahan Pernikahan Dia tidak peduli lagi Siapa yang memperoleh harta tersebut Apakah yang memperoleh harta tersebut Pihak suami Ataupun pihak istri Sepanjang tidak ada ketentuan Yang menentukan lain Maka Sepanjang itu pula lah Harta itu Menjadi harta campuran Atau harta bersama tersebut Sehingga kemudian ketika Terputusnya perkawinan tersebut Maka konsekuensinya harta tersebut Bisa dibagi menjadi dua Kalau dalam bahasa umum itu kan harta gondong Berbeda halnya ketika harta bawaan Kalau harta bawaan itu Harta yang diperoleh Sebelum terjadinya Perkawinan Perkawinan Atau selama terjadinya perkawinan Tapi itu Maksud pada Konteks harta perolehan Misalnya harta warisan Atau harta hadiah Dari orang tua Nah Harta perolehan Atau harta bawaan ini Faisal Itu tidak lagi Memerlukan persetujuan Dari Salah satu pihak Untuk kemudian Menggunakan Harta tersebut Karena itu harta Perolehan Atau harta bawaan Tetapi harta bawaan Dan harta perolehan ini Juga bisa Dijadikan harta Bersama Apabila ada ketentuan Yang Ketentuan lain Yang mengatur tentang itu Misalnya ketika Sebelum terjadinya Pernikahan nih Melakukan perjanjian Perjanjian peranikah Bahwa kemudian Apapun bentuk Macam harta tersebut Itu ya Itu kesepakatan dibuat Kedua belah pihak Sesuai dengan Kegendak kedua belah pihak Sesuai kegendak kedua belah pihak Jadi memang perjanjian itu Kita juga gak bisa Mengatur secara rinci Gak bisa Memang keinginan dari kedua belah pihak Keinginan dari kedua belah pihak Makanya kan tadi itu Saya bilang bahwa Sepanjang Tidak ada ketentuan lain Yang menentukan harta itu Maka Harta bawaan Dan harta Bersama itu Itu mempunyai Apa nanya Aspek yang berbeda Aspek yang berbeda Pada intinya memang Harta yang akan terbagi Setelah melaksimkan perjalanan itu Ya harta bersama Harta bersama Dan itu juga Kedua belah pihak Yang mengetahui kan Harta ini Harta diperoleh Setelah pernikahan Setelah pernikahan Atau sebelum pernikahan Siap Oke pertanyaan selanjutnya nih bang Saya pengen lapor polisi Atas kasus penipuan Tapi Kata orang Lapor polisi itu Mahal biayanya Apalagi Buat pengacara Gak tahu gimana Cara melapor Cara melapor kan gampang Kemarin kita udah Baris itu Ini kembali lagi nih Ini mungkin Skeptis ya Skeptis Paradigma atau opini Di masyarakat Kalau memang kita Berurusan sama polisi Apalagi Ke pengacara Pasti membutuhkan Membutuhkan uang yang banyak Padahal pengacara juga Ada yang pro dio dan pro bono Ada Gitu Dan kalau ke polisi Pasti juga gratis Gratis Kalau ke pengacara Atau ke LBH Gitu Yang gratis itu Dia kan syaratnya Membawa SKTN Surat Keterangan Tidak Mampu Pasti nanti dilayani itu Nah orang kan Belum mencoba Untuk Ke arah sana Sudah mengambil Kesimpulan Dari apa? Dari berita-berita Mungkin datangga Mungkin teman-teman Dari omongan lah Dari omongan Padahal Jangan-jangan Orang yang memberikan informasi itu Belum pernah Ke kantor polisi Belum pernah berurusan dengan Pengacara Dia juga Dengar-dengar lagi Dengar-dengar lagi Dan yang dengar lagi ini Dengar-dengar lagi Akhirnya Cuma Menjadi opini Menjadi opini Yang sesat dan menyesatkan Gitu loh Nah untuk membuktikan Kebenaran informasi itu Tentu dia harus membuktikan Datang ke Kantor polisi dulu Apakah ke Polsek Apakah ke Polres Apakah ke Polda Ke Mabes Poli Kemana pun lah Yang penting Yang penting kantor polisi Yang terdekat Lalu datangi SPKT Kan gitu Kalau kemudian Ceritakan masalah Anda Kalau kemudian dipungut Biaya Baru itu masalah Laporkan ke Propan Laporkan ke Propan Karena itu Tidak bisa dibenarkan Gratis Oke Pertanyaan selanjutnya Bang Saya mau tanya Seru sini pak Apakah orang gila Yang memperkosa Orang waras Bisa dipidana Sementara setelah Memperkosa Tiba-tiba Waras lagi Mohon dijawab Kok bisa Kembali waras lagi Ini gak tahu Obat mungkin Dia aneh Tapi gini Kita kan gak tahu Ini orang ini Benar-benar gila Atau dianggap gila Betul Kalau benar-benar gila Tentu dia harus Dibuktikan Oleh Keterangan dokter Keterangan dokter Dari rumah sakit jiwa Atau Keterangan Tes Psikotesis Tes psikis Atau tes kejiwaan Yang penting Ada pembuktian disitu Bahwa memang Orang ini benar-benar gila Nah Ada juga kadang Di kalangan kita ini Orang waras Tapi dianggap gila Kita gak Asing kan Mendengar bahwa Jangan turutin Apa itu orang gila Padahalnya waras Padahal waras Nah omongan orang gila Kok diturutin Padahal dia waras Padahal dia waras Nah itu anggapan itu Apakah anggapan itu Muncul karena Tindakannya dia Yang seolah-olah Seperti kayak orang gila Tapi waras Nah kita harus membedakan Kalau dia benar-benar gila Tentu harus dibuktikan Secara medis Ada keterangan Dari rumah sakit jiwa Nah Kaitan dengan pertanyaan itu Ya kita harus tahu Faisal gitu Apa nanya Di dalam Kalau kita bicara hukum pidana ini ya Ada Dua Alasan penghapus Sifat pidana Yang pertama adalah Alasan pemaaf Yang kedua adalah Alasan Pemenar Nah alasan pemaaf ini Itulah yang berkaitan dengan Subjektif gitu Berkaitan dengan pelaku Misalnya ini Ketika ini benar-benar gila Dan itu bisa dibuktikan Bahwa orang ini memang Benar gila gitu Maka dia masuk Maka dia masuk pada Alasan pemaaf Dia tidak menghilangkan Sifat Tindak pidananya Tetap Pemorkosan yang dilakukan Oleh orang gila ini adalah Adalah sebuah tindakan Yang dikategorikan Sebagai tindak pidana Tapi karena dia itu Orang gila Maka dia bisa Dimaafkan Itulah yang kemudian Dermuskan di dalam pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang kedua Yaitu alasan pembenar Alasan pembenar ini Adalah alasan yang kemudian Menghapus dari sifat tindak pidana Saya kasih contoh aja langsung Biar gak terlalu Apa nanya Terlalu rumit lah Terlalu rumit untuk dipahami Contohnya Ketika seorang eksekutor Melakukan eksekusi Terhadap tindak Terhadap terpidana Mati Dia melakukan pembunuhan Melakukan penembakan Penembakan kan gitu Dalam hal melakukan penembakan Yang kemudian menyebabkan Meninggalnya seseorang Itu tindak pidana Kalau kita tarik ke tindak pidana KUHP ya Masuk pada rumusan pasal 338 Bahkan 340 Karena itu sudah terencana Tetapi Itu kan perintah undang-undang Tetapi itu kan perintah undang-undang Itulah yang kemudian Yang saya maksud bahwa Ada dua alasan Penghapus tindak pidana Penghapus sifat pidana gitu ya kan Dan itu Eksekutor itu Masuk pada alasan Pembenar Karena itu adalah Perintah undang-undang Kayak gitu Faisal Artinya dia ini Kalau memang gila Masuk ke alasan pemaat Ke alasan pemaat Kalau memang gak gila ya Memang dia harus Dibidana seperti pidana Pembenar Harus dipertanggungjawabkan Yang kemudian Oke Oke?